Halo guys, balik Mani di Fakta HappyMotovlog Hari ini gue dapet motor pinjeman Untuk ngetest ride Os Kawasaki Z250 Ini motornya tahun 2014 Warna hijau Dia udah ganti spion Ganti velg Eh, enggak sih, diripin sama kenalpot Oke, gue enggak mau bahas kenalpotnya ya Tampilan semua standar Emang sih, kalau dilihat ini Lebih garam daripada MT25 Karena emang dari lampunya Dari desain Desain sayapnya juga Model sayapnya ini nih Airs route Yuk, coba Lihat Pas naik gimana Coba ulang dulu ya Jadi, disini ada neutral Ada send Sendnya enggak nyala Tapi nyala Ya, gue jadi pencet Kalau disini ada kecepatan RPM Odometer Bensin sama jam Gimana impresinya Coba yuk Oh, koplinnya pendek Apa ya Impresinya Kayaknya Lebih nyaman Z Daripada MT25 Buat gue Karena dia Stun Sama tankinya Enggak seberapa jauh Kalau MT kan agak Agak nunduk jadinya Kalau ini Badan gue Badan gue ini Kerasanya Enggak nunduk banget gitu loh Terus Emang sih Emang kalian gede banget nih Z Maksudnya dibandingin sama MT ya Ini slotnya Yang bikin gagal banget Dari atas keliatannya Ini dia slotnya nih Yang bikin gagal banget Sayapnya nih Kayaknya gede banget dia Mantep Tuh tarikannya Enteng coy Gue gak tau nih Gearnya udah ganti Atau enggak Gear dagang Tapi Sumpah enteng banget Buat tariknya Nah kan Untuk handlingnya sih Heddingnya Sama-sama Kayak MT lah Tapi kayaknya Kalau ini Lebih biar Di depan Handlingnya Pas tadi gue coba Tadi Coba bentar Ini Lebih biar di depan Handlingnya Daripada MT Terus Posisi footstepnya Nyaman Kaki gak nenguk-nenguk Untuk honoring Gue gak bisa ngomong Karena gue gak berani Anjir bunyinya Bunyinya seneng gue Ada nembak-nembaknya Tapi joknya Tapi joknya Ini gak tau joknya Emang gini Atau karena motornya Udah agak lama Dua tahunan Jadi joknya Agak keras Jambak Jambak coy Tapi kayak siapa ya Lebih jambak MT Gue gak rasa lebih jambak MT sih Tapi Ya dia jambak Narik Bener-bener kayak Kerasa ya Pada motor 250 lah Kalau buat nunduk Buat nunduk enak Anjir tankinya Kita bener-bener Lean gitu Ke dalam tank Bukan ke dalam tank Lean bener-bener Ke bawah tanki gitu loh Oh handingnya Ternyata lebih enteng MT Daripada EZ GG2 RPM 6000 Oh dia Kayak ada Kayak ada jadah sedikit Oh gitu modelnya Oh gitu modelnya Nah ini bener-bener Ini lampu sini Sebelah sini Ternyata Jadi lampu sini Kenan-kiri Kalau idle Suni Anjir kenal laputnya Ya jadi Ketambakan motornya Kayak gini Lampunya Dia pake Lampu sini Jatuh Lampu sini Sampai Gara 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 Sampai Coy Nampaknya Ganti Cet warna Emas Kayaknya Ganti Ganti Gede 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 Yang paling Bikin Z Penampilan Lebih Menang Daripada MT Karena Dia Z Bagus Terus Lampu Dupannya Garam No Coba Coba Tampu Jauhnya Kayak Gimana Ya kan Dia Garam Banget Emang Anjir Jadi Ini Motornya Kayak Gini Mantap Bro Ya jadi Perhatikan Ini Oh Dia Tidak Ada Pegangannya Eh Ada Di bawah Eh Bukan Ini Pegangan Body Bisa Kali Boleh Angkat Z250 Ya Emang Ninja Banget Dari Belakang Kayaknya Yaudah Sekian Aja Nih Test Ride Bukan Review Z250 Dari Fakri HP Rem Coba Ya Rem Nih Pak Pak Boleh Rem Pak Pak Rem Wah Kacau Rem Delakangnya Nunci Anjir Gue Kecepatan 20 Nih Ya Wah Kan Nunci Rem Delakangnya Entah Bahaya Entah Bagus Bagus Tapi Nunci Buat Berdiri Yaudah Tetep Nunduk Cok Blacker Atos Cross Mungkin Kalau Cross Gitu Bisa 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 Jadi Lebih Stabil Untuk Di Kecepatan Tinggi Atau Saat Nikong Kalau MT Kan Empuk Banget So Bagger Ya kan Agak Keras Tapi Tapi Yang Gue Suka Jok Nih Nah Gue Sini Mentok Nih Gue Bisa Maju Gue Bisa Mundur Bisa Maju Bisa Mundur Maju Mundur Anjing Ya Engineering Sekian Ini Bukan Review Dari Fakri HP Motovlog Untuk Motor Tsukawasaki Z250 Tahun 2014 Oke Fakri Out Peace Terima Terima kasih. Terima kasih.